Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang kami hormati Bapak Ibu pejabat fungsional Berikut kami sampaikan sedikit tutorial terkait dengan Pengajuan konversi SKP tahun 2023 pada aplikasi e-kinerja Jadi yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah Yang pertama tentu saja login pada aplikasi e-kinerja BKN Kemudian masuk menu profil dan pastikan Bahwa jabatan dan unit kerja Bapak Ibu sudah sesuai Kemudian masuk kepada menu angka kredit Maka akan muncul tampilannya seperti ini Bisa klik sinkron angka kredit SEASN Dan dengan otomatis dia akan melakukan sinkronisasi data SEASN Pertanggal 26 Februari 2024 dengan status berhasil Yang akan muncul disini adalah yang penilaian terakhir Atau integrasi data Integrasi dari angka kredit konvensional ke angka kredit konversi Sehingga akan muncul seperti ini Nah setelah itu muncul Bapak Ibu kemudian bisa melakukan klik tambah Akan ada pilihan opsi tahun Pilihan tahun 2023 SKP Pada unit kerja sebelumnya dipilih Kemudian periode penilaiannya adalah periode penilaian 1 tahun penuh Dan pastikan juga bahwa pejabat penilaiannya sudah sesuai Dengan unit kerjanya Kemudian pengajuan angka kredit Maka disini akan ada persitungannya Secara otomatis akan muncul Periode 1 tahun Angka kredit periode 1 tahun Riwayat angka kredit sebelumnya tahun 2002 Dengan angka kredit integrasi itu totalnya Akan muncul juga Kemudian dengan predikat dari penilaian SKP Bapak Ibu Dan presentasi predikat kinerjanya Serta koefisien normalnya Akan muncul persitungannya Di bawah ini Yaitu 12 bulan x 1% x 5 Untuk jenjang terampilan Kemudian akan ada muncul juga Akan kredit untuk kebutuhan kerekan pangkatnya Akan kredit untuk kerekan jenjangnya Kemudian kerekan jabatan dan sebagainya Tempat atau lokasi Dipilih Jakarta Kemudian tanggal SK Disesuaikan dengan tanggal hari ini Atau pilih saja today Nah jika Bapak Ibu ada kebutuhan Untuk kerekan pangkat Atau kerekan jenjang Maka dapat dipilih Salah satunya Atau kedua-duanya Atau memang jika belum Masuk kerekan pangkat atau kerekan jenjang Maka cukup di uncheck saja Seperti ini Kemudian klik ok Dan dia akan muncul draft di bawah Dengan perolehan tahunan 5 Sesuai koefisiennya Dikecualikan jika nilainya sangat baik Maka perolehannya pun akan menyesuaikan Kemudian angka kredit yang baru Setelah ditampakkan angka kredit lama Maka akan muncul juga Nomor SK akan kosong Tanggal SK sesuai dengan tadi tanggal pengajuannya Sumbernya adalah kinerja atau konversi Dan status draft Kemudian disini Periodenya jangan lupa Periodenya 1 Januari 2023 Sampai dengan 31 Desember 2023 Ada pilihan aksi Aksi disini Bapak Ibu bisa melihat detailnya Kemudian buat preview PAK Edit Hapus atau ujukan PAK Jika ada kekeliruan Bapak Ibu bisa melakukan edit Dan jika sudah sesuai Bapak Ibu bisa klik buat preview PAK Oke nanti akan muncul seperti ini ya Menunya ada tambahannya Satu untuk preview PAK Akan muncul seperti ini Akan Nomornya pasti kosong Kemudian Pastikan Nama Tanggal lahir Tanggal lahir Nip Kemudian Jenjang saat ini Pangkat golongan uang saat ini Dan juga jenjang Jabatannya saat ini Itu sudah sesuai Unit kerja sudah sesuai Kemudian penilai juga Sudah sama atau sudah sesuai Jadi dipastikan semuanya Maka ini juga akan muncul Formulir pertama Kemudian akan muncul Formulir kedua Terkait dengan penjumlahan Akumulasi angka kredit Tahun sebelumnya Dan juga tahun 2023 Kemudian Akan muncul Penetapan angka kreditnya Nah ini yang nanti Penetapan angka kredit ini Akan muncul Apa rekomendasi Di bawah Jika Bapak Ibu tadi Memilih Misalkan untuk kenaikan pangkat Atau misalkan untuk kenaikan jenjang Seperti itu Ini kebutuhan Angka kredit Untuk kenaikan pangkatnya Sudah tidak ada Dan disini Untuk kenaikan jenjang Keperluannya adalah 42 Yang 40 Dan kelebihannya Adalah 42 Jadi ini Sebelumnya Sudah bisa naik jenjang Sebetulnya Oke Nanti penilainya Sudah muncul Kemudian setelah itu Bapak Ibu bisa melakukan Ajukan PAK Oke Oke Sukup saja Sampai Seperti ini Yang perlu Bapak Ibu Lakukan Apabila memang ada Mau batal ajukan Maka bisa klik Batal ajukan PAK Setelah melakukan pengajuan Status pengajuan Maka bisa disampaikan Kepada pejabat penilai Kinerjanya Untuk permohonan Penilaian Atau persetujuan Persetujuan Dan juga Pertandatangan PAK Nanti nomor SK Dia akan otomatis Generate Atau muncul Pada ketika Atasan melakukan Persetujuan Dan melakukan Tanda tangan Baik secara TTE Atau secara manual Nanti akan ada Opsinya Di atasan masing-masing Baik Bapak Ibu Itu Secara singkat Bagaimana cara Mengajukan E-Kinerja Apa namanya Pengajuan Angka kredit Konversi Tahun 2003 Pada aplikasi E-Kinerja BKN Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh